Ini tahun 2004 yang kemarin telah diluncurkan pada tanggal 8 Desember 2023. Berikut adalah konfrensi persediaan dari HMV, S&P, S&P, dan S&P yang selama ini Jadi akhirnya rutin kita bersama untuk kebaikan mahasiswa, mari kita simak dan jangan lupa sebelumnya untuk terus mencubuk channel ini Dan jangan lupa terus bergembang dengan cara subscribe, like, klik loncengnya, dan tuliskan di kolom komentar Dan jika kamu menemukan layanan ini dan ide untuk layanan berikutnya Nah seperti sebelumnya untuk pengetahuan fungsi dari HMV, DIRM, S&P, DIRM, S&P, DIRM, S&P, DIRM, S&P, DIRM, S&P, DIRM, S&P, DIRM, S&P. dan jaruh dan kuatannya ini langsung kita masuk tiga jaruh yang untuk SMPT ini berdasarkan nilai akademik dan prestasi lainnya ini sama dengan tahun kemarin ya ya di tanggungan pemerintah kuatannya dihukum 20% untuk SMPT berdasarkan SMPT berikan dengan kriteria yang telah ditangkan raksana gas mengundangkan komputer dan biaya di tanggung oleh peserta dan subsidi oleh pemerintah dengan kuatannya dihukum 40% sedangkan matiri mengundangkan nilai KMPT dengan menurutkan 30% petisian BDS SMPT dan KMPT ini mengundangkan akun SMPT di portal SMPT yaitu atpskolo nge-presles portal ssbmp.bpp.bpp.com.uk untuk pembuatan akun SMPT oleh sekolah mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai 8 Januari 24-1 bulan termasuk kerekanisasi akun risetemi siswa di bulan Januari 24 hingga 15 Februari 24 apakah itu BDSS ini adalah sekolahnya siswa ini masih mirip tahun kemarin yang terjadi tahun-tahun sekolah kembali sekolah-sekolah komerator siapa yang akan mengajarkan BDSS ini masih tetap sama sekolah yang tidak menggunakan 24 masalah tidak diperlentangkan dengan BDSS bisa menggunakan tahun-tahun 2006 dari SP tahun-tahun 13 setelah PDSK kurung-kurungan BDSS SPB menggunakan nilai rapor beserta presensi akademika non-akademis yang sama sekolah harus memulai MPSR nomor kompon sekolah nasional memisikan rapor siswa yang masuk dalam siswa EG siswa yang berdasarkan nilai atributasi sekolah nilai 40% terbaik nilai yang terbaik dari siswa yang ingin bagikan ke kebutuhan Anda bisa melihat di video-video saya sebelumnya sekolah harus memiliki akun SPTNP agar organisasi sekolah dan juga organisasi akun siswa dari tetap siswa harus memiliki akun SPTNP untuk bisa mendapatkan secara online siswa harus sudah lurus di calon SPTNP SPTNP ke deduction dalam SPTNP sudah dilock di kunci sudah otomatis tidak bisa berdaftar yang jalur test siswa yang tidak akan lulus di calon SPTNP tidak dapat di datang di calon mandiri juga bisa sudah di kunci dilock kalau sudah tergantar di calon SPTNP sekolah pemerintian PSN dan ini masih sama sudah tahun kemarin akreditasi sekolah dengan akreditasi A 40% terbaik bisa berdaftar masuk ke siswa eligible sedangkan yang B 25% dan C dan lainnya 5% mengisi B DSS dan lainnya semester 1-5 untuk siswa yang juga berkenaan eligible caranya siswa adalah B FI dengan B M K mempunyai M ISN memiliki rapor atau portfolio bagian yang mendengar bidang seni dan orang masih sama seperti semester kemarin memiliki prestasi pemerikatan di lapangan di sekolah memberitukan semua nilai rata-rata bacaan semester 1 sampai masih sama seperti tahun kemarin sekolah dapat menggunakan kriteria lain tidak ada nilai yang sama pada sekolah dengan kurikulum pendekat dapat menggunakan capai siswa dalam P Lipah bisa menggunakan D-Lipah yang masuk pemerikatan selain dan kuota yang terakhir pemerikatan di lapangan oleh sekolah bisa dijadikan 18 sekolah 13 resmi PNP PPP PNP 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 Tahap pengumuman kuota dan adil kesel PNP 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 yang akun SMB sekolah lalu registrasi akun SMB siswa memberikan pengisian PPS mendapatkan SMPP memilih program suci dapat memilih dua program suci dari satu PNP atau dua PNP PNP mengubah protokolio bagi yang datang jadikan segi dan lalu anda ya ini sama saja hasil kompangnya juga bisa dilihat di PNP ya kompangnya oke setiap siswa yang ingin beri segi untuk memilih program suci PTN yaitu dua program suci dari satu atau dua PTN jika memilih dua program suci salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asal jika memilih satu program suci dapat memilih PTN dari provinsi yang benar bagi yang memiliki program memilih program suci yang sehingga ada majib mengulang PORNOVOLIO sebelah seris PORNOVOLIO diantar PNP diantar diantar PNP PNP diantar PNP diantar beberapa PNP diantar PNP diantar PNP mengulangi ada 76 pedan akademik 43 PNP pokasi pengulian diantar kemanisah 24 diploma 3 yang ada diploma 3 diantar masuk di SMPP SMPP ini yang tahu dulu beda jalur sekarang diantar masuk di jalur SMPP 604 diploma 4 sangat terapa BPN revokasi untuk yang PTKIN pengulian di koronan islam ini hanya program yang umum jadi bukan program studi agama islam contohnya ada teknik lautan ekonomi itu ada di pengulian di agama islam itu ada yang masuk di SMPP SMPP ini umum bukan yang kakak manisah kalau kakak manisah nanti ada PDK ini akan saya buat video tahun tahun 24 tahun itu D3 dan D4 pengembangan keterampilan keterampilan dalam ilmu pengetahuan dan oke sekarang itu program sarkana mampu mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lain pengetahuan 28 Desember berdasarkan akreditasi di sekolah diambil dari seluruh siswa kelas 12 untuk masasandanya hingga 17 Januari pengisian PDS-nya bisa dikelas 17 Januari sampai 9 Februari pendaptarannya 14 sampai 28 Februari dan pengumumannya yaitu Maret kelas untuk KUTBK SMPD peserta SMPD hanya diperbolehkan sepanjang satu kali hasilnya berlaku untuk KUTBK berbanding KUTBK yang dikelari yang benar berdasarkan hasil KUTBK yang dikontok yang dikontok dan pengharga Siswa yang telah dinyatakan lulus SMPD 2008 2003 SMPD yang 2022 ini sudah di-lock tidak dapat berdaftar jatuh tes SMPD yang 2024 Siswa sudah lulus SMPD 2004 tidak dapat berdaftar jalur seleksi mandiri di BPN SMPD yang telah dinyatakan tidak dapat diterima pada jalur mandiri di BPN BPN Persyaratan yang memutin KUTBK Siswa kelas 12 pada tahun 2004 atau PAN C dengan maksimal 22 tahun persatu Jadi jangan khawatir buat kamu yang mengikuti program Paket C itu bisa pakai bisa sahaja tetap bisa ikut SMPD UBBK jangan khawatir Dulusan SMPD SMPD tahun 2022 2022 besok KT 2022 2023 dan 22 tahun ini per satu juti tahun 2022 2023 2023 tahun 2022 2023 2023 membayar biaya UBBK kecuali yang masuk KIP kuliah lewat KIP kuliah ini tidak membayar biaya UBBK dan iterasi dalam bahasa Nisa dan bahasa Inggris masih sama seperti tahun kemarin Bukul kemampuan kognitif ya penelanmu kuatitaktif pengetahuan pamanmu kemampuan mempipan jalan dan menulis paman kau tadi ya yang berpengenang masalah tidak untuk penelan matematika konsep rezult fakta yang bisa dalam masalah sehari-hari berbagai sehat yang relevan mungkin seperti soal literasi jalan bahasa umur kemampuan memahami menggunakan pertodeksi teks desaikan masalah orang-orang warga Indonesia yang pendaptarannya yang pertama langkahnya adalah ada logit ke portal SMP dan memilih pendaptaran unifikan desa SMP di atps kolon double slash snpfb portal ssdb .dbbb.com .dbbb.com menggunakan akun Anda yang sudah Anda buat terutama saat Anda kemarin SMP sudah membuat akun tidak diterima di SMP mendapatkan SMP ini masih bisa menggunakan akun yang sudah dibuat kalau kami biodata ada pas foto berwarna terbaru dan bukan pernyataan tunat netra atau ambatan visual jika ada lalu ketiga memilih program studi dan dua portfolio khusus yang memilih program studi bidang segit dan maharga memilih pusat botim Mika untuk memproyasi pembayaran bagi peserta non kip bulian melawan pembayaran membedakan mengurung kartu peserta masuk ke kone SMP dalam kedegangan jatuh kartu peserta bisa dicetak di bawah saat ujian pada hari itu dan tempat yang akan ditentukan peserta membayar biaya UTDK sebesar 200 ini dari kemarin dari tahun-tahun tahun-tahun bisa sebab itu pilihan program studi bebas memilih program studi di PTN akan lebih lokasi atau PTN dipergolakan memilih paksimal 4 ini lebih banyak program studi dari 2 program studi apademi sasjana 2 pilihan program penghasil D3 atau 4 dengan ketua sebenarnya tanda terlalu jadi ditambilnya di berhutang di berhutang di menyatakan prioritas Anda memilih pilihan pertama ini prioritas Anda pilihan pertama contoh alternatif 1 D3 yang kedua D4 yang ketiga sasjana S1 bebas memilih program manapun 2 D3 2 D4 2 S1 atau 1 D3 1 S1 dan 1 dari D4 ini contoh kalau Anda memilih 3 program studi bisa memilih 2 D3 dengan 1 sasjana atau 2 D4 dengan 1 sasjana atau 2 S1 dengan 1 D3 atau 2 S1 dengan 1 D4 contoh untuk yang 4 program studi Anda bisa memilih 2 S1 1 D3 1 D4 atau langsung 2 S1 dan 2 saya kira mudah kalau nanti bisa lihat listnya berguna tinggi dan program studi ini sembaran lokasi UTPK ada di 74 titik seluruh penilai bisa membuat Anda soal list Anda ada Tadu semangat rejawa jelas yang cukup hanya tetap ada di laman resmi yang bisa terbi yaitu kandilas kolon kelas SMP PNP 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 pelaksanaan PNP ada dua gelombang ada tujuh hari berhal di ada dua sesi ini gelombang satu 30 April sampai 7 Mei sekarang gelombang kedua 14 Mei hingga 20 Mei insya Allah selamat buat kuasa ini oke nanti Anda bisa membaca sendiri file ini nanti saya sisipkan di lapiran oke pendaftar UTBK nanti 21 Maret 21 Maret sampai 5 April untuk pelaksanaan UTBK nya 21 30 April hingga 7 Mei 2024 pelaksanaan kelompang 2 14 sampai 20 Mei 2024 keumat 13 Juni 2024 Seluruh kegiatan akan diakhiri pukul 15 sore nah ini yang penting yaitu bagi pelamar sesuatu ibu yang siswa pendapatan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi mengajukan babak dan dengan skema KMP ini dari tahun ke tahun sudah saya buat videonya menajaran mendatar di admes www.dk.id hanya berlaku untuk bila prodi di PTN akademik dan PTN pohasil saja jadi tidak ada BDK informasi resmi ketiga kuliah ada di muslapik www.dk.id untuk kip kuliah kemenang itu ada di kip desk kuliah kemenang .go .dk.id terutama yang berasal dari sekolah NA untuk informasi lebih lanjut tentang SMP berasal dari kemudian di kemudian di email di SMP di SMP .dk.id nomor telepon sekian-sekian call center sekian-sekian dan help desk oleh hal Biasanya siswa ini bertanya ada yang lewat saya kalau mengalami kesulitan jangan tanya di talb yang sudah disiakan hal ini media sosial resmi silahkan anda follow anda add silahkan kata saja add underscore slash dash asfbrt www ada youtube juga facebook ada tiktok dan juga ada informasi jangan sampai dapat informasi yang mengaksin ya alhamdulillah dimulai sejak 2009 saya tapi memang awal siswa sesuai dari SMA SMA sampai sekarang sudah 14 tahun hanya siswa yang masuk ke pelajaran kredit dan tanpa masalah segitupun meskipun yang perlu perjuangan yang cukup memuras tenaga baik itu saja dan terima kasih semangat calon mahasiswa di Indonesia ya itu saja sementara informasi yang bisa saya berikan untuk sosialisasi dan di mahasiswa SMPMB 2024 ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Anda bisa lihat video-video selanjutnya untuk dapatkan informasi selain dan di laman resmi Anda dan pemerintah silakan subscribe channel kami yaitu channel yang sudah komorong klik like dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi video terbaru dan bagi guys semuanya-manyanya akan berfas untuk siapapun saja di sekolah ini tuliskan di kolom komentar pendapat kamu pertanyaan kamu apapun itu tentang video ini maupun untuk ide pada video atau video itu saja dari saya dari juga korok salam dan bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa